Intro Aksi pencurian berhasil digagalkan seorang asisten rumah tangga di lingkungan Celengkran, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Pelaku yang seorang diri melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai tukang servis kompor gas. Berikut ini merupakan video amatir warga yang memperlihatkan seorang pelaku pencurian yang gagal melakukan aksinya hingga diamankan warga. Kejadian tersebut terjadi di lingkungan Celengkran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin. Pelaku yang diketahui berinisial HR warga kota Cimahi melakukan aksinya seorang diri dan kedapatan mencuri perhiasan berupa emas. Warga sekitar yang mengetahui adanya pencurian merasa geram hingga pelaku sempat mendapatkan amukan warga. Beruntung, pihak kepolisian datang dengan cepat dan langsung mengamankan pelaku menuju Polsek Sumedang Utara. Mambil apa itu? Mambil emas. Berapa orang itu? Satu orang. Terus ketawan apa gimana? Ketawan sama yang punya. Langsung ada warga. Terus di amankan. Di amankan. Terus ada polisi yang cepat-cepat. Polisi. Kalau rumah sendiri gimana tadi kosong apa itu? Ada. Ada di kamar. Ada di kamar. Tapi ada barang yang dibawa nggak? Ada, ada barang bukti. Sudah mengakui. Sementara menurut asisten rumah tangga yang berada di lokasi pencurian menjelaskan, pelaku masuk ke dalam rumah sebagai tukang servis kompor gas. Lantaran sudah disuruh oleh pemilik rumah. Namun, bukannya memperbaiki gas, pelaku malah mencuri perhiasan emas yang disimpan di lemari kamar korban. Bila dirupiahkan, emas yang sempat digondol pelaku diperkirakan bernilai 43 juta rupiah. Mau benerin gas? Kata ibu anti. Lantaran juga. Berapa orang itu? Mau benerin gas? Satu orang. Yang masuk satu orang? Iya, ada cuma satu orang. Mambil apa aja itu? Perhiasan semuanya. Perhiasan. Semuanya perhiasan. Dia ambil dari kamar. Dari kamar. Tari lemari. Terus pas ketawannya gimana? Curiga aja. Tas di bawah-bawah. Pas di ini, langsung direbut. Langsung perhiasan semuanya yang putih, mas putih semuanya. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolsek, Sumedang Utara untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ust. Adi Wihanda melaporkan.